Halo semuanya, balik lagi dengan gue Nace, host G-Cube yang akan mereview game baru nih, bukan baru sih, lebih karena persiapan, yaitu Tom & Jerry Chess. Pertama-tama gue akan memperkenalkan apa itu game Tom & Jerry Chess. Tom & Jerry Chess adalah sebuah game asymmetrical multiplayer, yaitu di mana satu orang akan mengejar 4 orang, kurang lebih seperti Identity 5. Jangan kaget, kenapa? Soalnya, yang membuat game ini sama yang membuat Identity 5, yaitu NetEase. Kalau kalian bingung, bang, kenapa bikin game yang kayak jenis lagi, kan udah ada Identity 5. Nah, Tom & Jerry Chess memiliki mekanisme yang beda banget nih dari Identity 5. Yang pertama, dia akan bermain dalam mode 2D saja, lari ke kiri atau lari ke kanan. Tapi, kalian juga bisa pindah ruangan dengan naik tangga dengan lompat-lompat atau turun dengan melompati tangganya, banyak banget cara untuk kabur dari kucingnya. Udah, dari mekanisme udah kelihatan bedanya dan sekarang gue bakal masuk ke perk-perknya dulu. Kalau kalian belum pernah main Identity 5, kalian pasti belum tahu atau tidak mengenali dengan mekanisme perk. Perk di sini berperan sebagai penambahan status atau efek tambahan untuk kucing atau tikus kalian. Contohnya, ada perk yang nambahin jarak serangan, lalu tambahan kecepatan lari, dan juga kecepatan untuk cabut atau keluar dari genggamat si kucing. Jadi, G2. Dan juga, kita memiliki banyak variasi karakter-karakter. Sama seperti di Identity 5, setiap karakter memiliki kehebatan masing-masing. Seperti Batch atau kucing hitam ini yang dapat melakukan dash yang akan merukai orang atau tikus jika terkena. Dan juga Tom yang akan memiliki kekebalan dari damage untuk beberapa detik ketika dipencet skill-nya. Dan untuk tikus, dari Tuffy, Tuffy yang kucing yang tikus abu-abu itu, dapat menembak roket dan memberikan damage yang lumayan besar. Dan juga Jerry yang memiliki banyak variasinya. Beda variasi, beda skill-nya. Jadi, gue gak bakal nyebutin karena banyak banget variasinya. Dari variasi Robin Hood, Masketeer, dan juga Detective. Itu baru 3. Gue gak salah masih ada 3 lagi atau ada 4 lagi. Gue lupa variasinya. Gue gak kuat buat ngapainin semuanya. Sekarang kita akan memasukin ke bagian gameplay. Sebelum kalian mencari keju atau mencari tikus, kalian akan diberikan waktu 50 detik untuk melakukan tugas kalian di awal-awal. Seperti scouting. Kalau kalian main sebagai kucing, kalian akan diberikan waktu 50 detik untuk menaruh trap dan berburu 4 tikus robot yang akan mencari XP. Dan masing-masing kayak saling ributan gitu. Kalau kucing akan mendapatkan XP dengan membunuh tikus robot. Dan tikus robot atau tikus akan mendapatkan XP kalau dia mendapatkan kue. Nah, kalian pasti bingung. Bang, XP-nya buat apa sih bang? Nah, di sini akan datang. XP-nya di sini akan membuat kalian dapat mengambil skill. Kok ada skill-nya bang? Kok kayak MOBA sih? Ya, kurang lebih seperti itu. Karena di sini banyak banget gameplay-nya yang harus diperhatikan. Karena kalian memperlukan time work atau kerjasama yang sangat bagus. Jadi, kalian tidak bisa mengambil skill yang sama. Jadi, maka dari itu kalian harus mengambil skill yang beda-beda dengan tim kalian. Ada yang fokus kemasukin keju lah. Ada yang fokus untuk nge-damage lah. Ya, di sini lo bisa ngelawan si kucingnya atau pemburunya. Jadi, gak usah takut. Dan dua hal yang membedakan dari Tom & Jerry Chess dan Identity 5 adalah... Di sini tempat heal atau minuman atau makanan banyak banget nih. Ada susu, ada kue yang tersebar di mana-mana. Dan yang kedua adalah... Mekanisme roket. Di sini gue akan menjelaskan perbedaannya dari Identity 5. Kalau di Identity 5, kalian akan mengikuti dengan berapa kali kalian diikat oleh musuh kalian. Semakin sering, semakin pendek kalian untuk bertahan di kursi roketnya. Tapi di Tom & Jerry Chess berbeda. Kalau kalian masih sering diikat-ikat di satu roket, tapi kalian diikat lagi di roket yang lain, maka timer tersebut akan berubah. Karena tidak mengikuti dengan orangnya. Namun dengan jumlah panjang sumbunya yang kalian lihat di roketnya. Maka dari itu, sangat disarankan untuk tidak sering diam-diam di satu tempat. Kenapa? Soalnya kalau kalian sering diikat di roket situ, maka akan mengecilkan kesempatan kalian untuk kabur. Udah, bagian untuk review-reviewnya. Sekarang gue ke bagian yang gue kurang suka. Pertama, untuk kontrolnya kadang-kadang gue masih merasa ada telat responnya dari pencetan satu ke pencetan lainnya. Bahkan gue kalau lagi lari ke kiri atau ke kanan masih suka telat respon. Dan untuk kedua adalah hitbox. Hitbox-nya disini masih kurang bener. Kadang-kadang gue walaupun masih dalam range serangan, kalian masih bisa miss atau nggak kena serangan kalian. Jadi kalian harus bener-bener nempel banget, baru kalian bisa yakin serangan kalian bakal kena. Selain itu, gue suka banget sama di game gue mainnya sebagai tikus. Jadi gue seneng banget lari-larian dan suka gue ocek-ocek. Kalian bisa lihat gameplay gue. Sik-sik sama temen gue kalau kalian denger video ini. Big guy. Big guy. Yo, let's go. Ow, fuck. Yo, let's go. Bye, bye. Yo, yo. Iya, 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 let's go Let's go Let's go No, 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 no Dan jadi sejitu dulu untuk review gue tentang game Tom and Jerry Chess Kalau kalian saranin kayak, Bang, review game ini dong, Bang, review game ini dong, Bang Bang, game ini gimana sih cara mainnya? Kenalin gue dengan game ini dong, Bang Kalian bisa tinggalkan komen di bawah Jangan lupa like, share, dan subscribe juga channel ini Supaya kalian mendapatkan informasi lainnya lagi Gue Nace, salam